Terima kasih Di tas sekolah saya terdapat sepucuk surat berisi peringatan dan pemanggilan orang tua Itu adalah surat yang ketiga selama saya kelas 10 dan 11 di SMA Dan imbas kenakalan saya yang gak entah berapa puluh atau ratus kalinya Saya tak takut jika dihukum berdiri tiga jam di bawah bendera Tetapi melibatkan orang tua atas kesalahan-kesalahan saya Itu sungguh meremukan dada Nanti pukul 9 saya harus ke ruang BK Bersama kedua orang tua saya untuk membahas kelanjutan sekolah saya Tapi tentu, saya tak mengabari Bapak Ibu Saya akan menghadapinya sendiri seperti dua panggilan yang lalu-lalu Saya harus menyelesaikannya, apapun caranya Eski saya tahu saya tidak punya masa depan yang cerah Tapi saya tidak boleh dikeluarkan sekolah Saya tidak mau orang tua saya bersedih dan marah Bel sekolah sebentar lagi berdentang Sebentar lagi pukul 9 Tubuh saya berkeringat dingin Membayangkan segala kemungkinan buruk yang saya tak ingin Tiba-tiba Seorang guru dengan sepucuk surat di tangannya datang Meminta saya keluar kelas sebentar Karena ada hal penting yang mau disampaikan Ah, kiamat ternyata lebih cepat datang Sebelum saya sempat mengucapkan kata-kata Beliau sigap memegang bunda saya Kamu adalah anak yang punya potensi Ayo, ikut Bapak untuk lomba manding mewakili sekolah Kamu bisa menuliskan Ayo langsung ke sanggara sekarang Bapak sudah bawa surat izin untuk guru-gurumu Maka, begitulah awal mulanya Sekolah kami menang Saya terus menulis puisi dan cerita Dan Pak Abi Khusna terus percaya kepada saya Lalu, belasan lomba menulis tingkat nasional Saya menangkan Membangun game Indonesia Dan meraih berbagai penghargaan berkatnya Saya memang nakal Tapi saya bukan anak nakal Saya adalah anak yang punya potensi Seperti kata Pak Abi Seperti semua anak-anak Indonesia Di seluruh penjuru negeri Yang saya butuhkan adalah kepercayaan diri Yang lahir karena dipercaya dan difasilitasi Seperti yang dilakukan oleh Pak Abi Seperti dibuang guru yang telah menjadi keluarga besar game Indonesia selama 5 tahun ini Kini, saya dan jutaan anak lainnya Punya keyakinan pada masa depan Karena Pak Abi telah percaya dan berjuang Persis seperti yang Bapak Ibu Guru lakukan Mendorong dan memfasilitasi kami untuk berkarya Mendampil kami untuk menggali jati diri kami Yang sesungguhnya Pak Abi adalah pahlawan saya Dan Bapak Ibu Guru sekalian Yang telah memutuskan untuk mendorong dan memfasilitasi anak-anak itu berkarya Adalah pahlawan Bagi kita semua Itulah pengalaman nyata semasa sekolah saya Dan menjadi akar yang kuat bagi saya untuk menumbuhkan Gmb Indonesia Gmb Indonesia adalah sebuah platform integratif yang memfasilitasi pelajar, pengajar, dan pengkarya Untuk menerbitkan buku, meningkatkan kompetensi, prestasi, serta kesejahteraan hidupnya Melalui program-program literasi yang dikembangkan secara berkelanjutan Gmb Indonesia hadir dengan nafas sosio-edoprener Yang mendorong terciptanya ekosistem literasi dan pendidikan di Indonesia Yang lebih bermakna dan berkemerdekaan Saya percaya bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan berkarya Ini bukan semata soal setidaknya sekali sumber hidup Tetapi ini adalah tentang sekali untuk mengawali segala karya dan kontribusi yang akan mereka ciptakan sumber hidupnya nanti Anak-anak, meski belum bekerja dan belum memikirkan kebutuhan keluarga Bukan berarti ia tidak masuk dalam hitungan kita Setiap gagasan dan ceritanya layak untuk didengar dan diperdengarkan kepada dunia Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional adalah program yang mendorong, melatih, dan memfasilitasi para siswa dan guru-guru di Indonesia Untuk berbagi cerita dalam buku terbitan antologi bersama Program ini tidak dirancang untuk sekadar melahirkan para penulis dengan karya yang melegenda Tapi program ini dibuat dengan sepenuh hati sebagai serangkaian upaya nyata Untuk menyediakan ruang berekspresi dan menemukan jati diri bagi mereka Melalui program ini, seluruh sekolah yang berpartisipasi otomatis telah memfasilitasi anak-anak didiknya Untuk berkarya dan merebitkan buku ber-ISPN bersama Mulai dari karya pantun, puisi, ataupun cerita Bapak-ibu guru juga bisa terlibat menjadi guru koordinator atau penulis artikel yang hebat Tentu, tidak hanya itu Kami selalu berpikir bagaimana agar bisa membantu semua siswa dan guru bergerak maju Bagi seluruh sekolah yang menjadi mitra Game Indonesia telah menyiapkan berbagai fasilitas berupa Penerbitan buku antologi sekolah Satu eksempler buku dan piagam untuk setiap guru dan siswa 12 kelas literasi dan peningkatan kompetensi bersertifikasi Sertifikat 40 jam pelajaran untuk guru yang menyelesaikan kelas Piagam dan rencana pembina literasi sekolah Dana operasional sebesar Rp5.000 persiswa untuk guru koordinator Piagam dan pelakat penghargaan untuk kepala sekolah 7 fasilitas pereditan buku tunggal untuk guru dan kepala sekolah Fasilitas pembuatan dan pengelolaan website literasi sekolah Royalty penjualan buku sebesar 20% untuk sekolah Penghargaan untuk 3 karya terbaik tingkat sekolah Total hadiah ratusan juta rupiah untuk siswa, guru, dan kepala sekolah di tingkat nasional Dan masih banyak lagi yang lainnya Seluruh fasilitas dan manfaat tersebut dapat dinikmati sekolah-sekolah di Indonesia Selama hingga 1 tahun ke depan Melalui program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional Daftarkan sekolah Bapak Ibu melalui website resmi kami www.gsmbindonesia.com Indonesia kini juga telah berhasil mengembangkan 4 platform Yang mendukung kemudahan dan kesejahteraan para pelajar, pengajar, dan pengkarya Indonesia Revolusi ini dimulai dari Dipsi Melalui platform Dipsi, menerbitkan buku menjadi semudah mencintikan jari Dipsi adalah digital publishing system yang dirancang GMP Untuk membantu siswa, guru, ataupun penulis Untuk mengirim, menerbitkan buku, berkonsultasi, mengecek progres Hingga memesan cetak buku dengan hanya berpekal usapan jari Semuanya ada dalam satu platform yang terintegrasi Lalu, bagaimana seorang penulis dapat memasarkan bukunya secara nasional? Ya, itu yang juga menjadi concern kami Oleh karenanya, kami mengembangkan platform GMP Store Sebuah marketplace yang berfokus melayani kebutuhan para siswa dan guru di sekolah Mulai dari buku, alat tulis, seragam, hingga berbagai macam alat peragam pendidikan dan sarap prasekolah Di GMP Store, Anda bisa menemukan dan memasarkan produk-produk yang dibutuhkan oleh sekolah Beralih ke dunia pelatihan GMP Academy hadir sebagai platform pelatihan bersertifikat Yang dapat diakses kapanpun, siapapun, dan dimanapun GMP Academy menyajikan kelas-kelas literasi, peningkatan kompetensi guru Hingga kelas-kelas populer pria leadership, entrepreneurship, dan skill-skill yang dibutuhkan oleh industri Melalui platform ini, Anda juga dapat membuat dan menjual kelas-kelas Anda sendiri Untuk diikuti ratusan ribu komunitas kami Karena dengan GMP Academy, kami memimpikan para pendidik Indonesia dapat lebih berdaya dan sejahtera Namun, jika Anda memiliki keahlian khusus seperti desain grafis, penulis, videografi, menjadi pembicara, pelatih olimpiade, ataupun juri Kami mengundang Anda untuk bergabung di GMP Talent Melalui platform ini, kami mempertemukan orang-orang yang membutuhkan dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan atas berbagai macam jasa Ini adalah ruang bagi kita untuk menyalurkan bakat dan menjadi bermanfaat GMP Indonesia masih memiliki berbagai macam platform dan program-program lainnya Seperti sekarya, kampus karya, duta literasi sekolah, penggerak literasi daerah, dan belaisan lainnya Tetapi, semua program-program tersebut pada akhirnya punya satu tujuan sama Membantu para pelajar, pengajar, dan pengkarya Indonesia untuk dapat lebih berdaya dan menjadi pahlawan dengan masing-masing versi terbaiknya Menjadikan siapapun sebagai seorang punya Allah Apa yang Anda pikirkan tentang menjadi pahlawan? Perang? Kekuatan support tak terkalahkan? Sebuah kostum yang mampu membawa kita terbang Atau mungkin memberikan arti dalam kehidupan seseorang Mari kita berjalan ke nyala masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!